Menurut saya memang tidak terlalu menjanjikan ya pasangan Yusuf Hamka dengan Mas Kaisang. Saya sih takut kalau Pak Hock lagi yang maju, ini soal politik identitas muncul lagi. Kalau Pak Jokowi nggak pernah campur tangan kami di PSI, lihat. Kan PSI ketuanya namanya Mas Kaisang. Pak Jokowi apa campur tangan? Kan suaranya cuma berapa? 2,9 persen kan? Jadi ini menunjukkan bahwa jangan takut nih buat teman-teman semua. Pak Jokowi itu nggak gitu cara kerjanya. Jadi sebetulnya kalau Ridwan Kamil yang maju ke Jakarta, itu akan lebih kompetitif kan? Kalau harus berhadapan dengan Anies kan? Kalau saya minta maaf, tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Yusuf Hamka, tapi kayaknya sih berat banget bagi dia untuk bisa melawan Pak Anies ya? Ada semacam jealousy di dalam konteks internal partai, karena Pak Ridwan Kamil itu bagian dari mu'alaf. Dalam konteks keanggotaan di Jokowi, orang baru masuk. Kalau misalnya kemudian mendapatkan panggung sebesar Jakarta, dia mendapatkan spotlight yang besar, ini akan menjadi the next leader dalam konteks milestone yang sangat luar biasa untuk di 2029. Dengan mengajukan Pak Yusuf Hamka, Dekoy aja berarti ya, pengalihan. Bisa saja itu menjadi sebuah upaya untuk kemudian menekan. Dan rasa-rasanya per hari ini, upaya untuk menekan nama Pak Ridwan Kamil, supaya stay ya di Jawa Barat, cukup masif. Hanya dengan satu statement. Politisi dengan survei dan sebagainya, seolah kemudian diarahkan ke sana. Dan rasanya itu sistematis. Halo sahabat DC, kali ini saya akan membagikan pernyataan menarik dari politisi PSI, Ade Armando, dan pengamat politik Ahmad Gerul Umam, saat tampil di political show CNN Indonesia, bersama wasanalanya Rifana Pratiwi. Mereka membahas soal usulan ketua umum Golkar, Air Langkah Hartato, yang akan menduetkan Yusuf Hamka dan Kaisang Pangarep di Pilkada Jakarta. Ade Armando secara belak-belakan mengatakan duet Yusuf Hamka dan Kaisang tidak bisa mengalahkan Anis Paswedan. Hal itu mengacu pada data survei terbaru di Jakarta. Menurutnya yang paling kompetitif untuk melawan Anis yaitu Ridwan Kamil, bukan Yusuf Hamka. Pengamat politik Ahmad Gerul Umam juga setuju dengan hal itu. Menurutnya Ridwan Kamil sebenarnya ingin ke Jakarta. Karena jika tetap di Jawa Barat, Ridwan Kamil akan stagnan. Namun di satu sisi ada kecemburuan di internal Golkar yang ingin menjauhkan Ridwan Kamil dari Jakarta. Karena Ridwan Kamil akan mendapatkan spotlight dan menjadi the next leader nantinya di pemilu 2029. Dia menilai ada upaya yang cukup masif dari Golkar yang menekan nama Ridwan Kamil terus naik di Jakarta. Salah satunya dengan memunculkan nama Yusuf Hamka. Tidak perlu berlama-lama, yuk kita simak bersama video berikut ini. Dengan usulan mengduetkan Mas Kaisang dengan Yusuf Hamka dipilihkan di Jakarta, kalau dari segi PSI melihatnya bagaimana? Tidak. Pertama saya jelaskan dulu ya, belum ada jawaban yang definitif. Tapi kalau saya ditanya, menurut saya memang tidak terlalu menjanjikan ya, pasangan Yusuf Hamka dengan Mas Kaisang. Oke, namanya kan jadi Kak Bah. Kaisang Babah Alun. Itu Anda yang nemuin ya? Itu yang bilang Yusuf Hamka, kita cuma mengunti pajak. Jadi gini, menurut saya lawan terbesar di Jakarta dan yang paling besar peluangnya untuk menang adalah Anies Baswedan. Walaupun di survei yang Anda sajikan tadi, dia cuma nomor dua ya. Tapi melihat pengalaman 2016-2017 dulu, sampai sekarang pun saya rasa, bahkan dari hasil pilpres kemarin, kan ketika nyampe ke Jakarta, suaranya beda cuma sedikit. 4-1-4-1 lawan 18 di Mas Ganjar kan? Jadi suara pendukung buat Mas Anies, itu luar biasa di Jakarta. So, kalau kita termasuk PDIP, ingin mengajukan lawan terhadap Mas Anies, memang harus seseorang yang sangat kuat, seseorang yang punya daya tarik yang kuat, makanya saya percaya, saya ngerti kalau misalnya yang diajukan adalah Pak Basuki Cahai Purnama, walaupun saya sih takut, kalau Pak Ahok lagi yang maju, ini soal politik identitas, kembali muncul lagi. Kalau lawani Yusuf Hamka, itu sesama Islam yang sama-sama inilah, sama-sama ya terbuka gitu. Modern. Modern, modern ya. Daripada kalau hadapannya dengan Ahok ya. Tapi saya rasa, ini sebetulnya Jakarta itu sangat, sudah sangat jelas nih, siapa yang paling kuat untuk bisa meraih suaranya. Pak Anies atau Pak Ahok? Atau nggak tahu siapa lagi? Tadi Anda katakan bahwa siapapun yang melawan Mas Anies, itu harus sosok yang kuat, dan memiliki kekuatan yang kuat. Mas Kaisang kurang kuat, putranya Presiden loh, Pak Jokowi loh, kalau Pak Jokowi ikut belusukan di Jakarta, seperti dulu Pak Jokowi belusukan buat Pak Prabowo, kan bisa mendokrak suara. Pak Jokowi nggak pernah campur tangan, kami di PSI lihat, kan PSI ketuanya namanya Mas Kaisang, Pak Jokowi apa campur tangan? Kan suaranya cuma berapa? 2,9 persen kan? Jadi ini menunjukkan bahwa, jangan takut nih buat teman-teman semua, Pak Jokowi itu nggak gitu cara kerjanya, jadi dibiarkan aja bertarung. Saya duga sulit sekali buat Mas Kaisang, kalau apalagi di sandingannya dengan Pak Yusuf Hamka, untuk bisa memperoleh suara cukup signifikan, untuk melawan orang seperti Andis Baswedan, atau Ahok barangkali. Oke, jadi nggak menjanjikan duetnya Kaisang dengan Yusuf Hamka, ini Gulkar serius nggak sih? Pengen Mas Kaisang misalnya menang di Jakarta? Nggak, ini kita ingin tanya dulu, Gulkar kan yang mengeluruskan itu. Atau Ahok-Ahok Bapak Alun, kita sanggikan. Gimana Mas Dev? Ya itu kurang menjanjikan duet antara Kaisang dengan Yusuf Hamka. Ini kan yang kapan sih? Dua minggu lalu apa minggu lalu? Ya, baru minggu lalu. Minggu lalu kan? Karena aku sempat sampaikan ke Mbak Nana, ini kan ada prosesnya, mulai dari survei, terus pembobotan, PDLT, koalisi dengan partai lain. Nah ini prosesnya ini berjalan, tahapan demi tahapan, sampai dengan keluar rekomendasi. Nah ini kan baru pertemuan satu nih, antara Pak Erlangga dengan Mas Kaisang. Nah kita lihat ini ada apa namanya New Hope, atau calon alternatif. Ya tapi itu nggak menjanjikan New Hope-nya, menurut kader PSI. Kan masih calon alternatif. Nanti kita lihat berjalannya gimana, resepsi dari masyarakat seperti apa, terus juga kondisi seperti apa, nah nanti baru kita tentukan di ujung. Jadi jangan ngegas di sini. Makanya kan kita tanya, ini kan respon, ini kan suara publik juga. Ini forum publik. Enggak, jadi kalau menurut kader PSI itu nggak menjanjikan, itu akan dievaluasi nggak? Menurut seorang kader PSI. Menurut seorang kader PSI. Nanti saya mau tanya nih ke mahasiswa, menjanjikan nggak itu. Makanya, jadi nanti akan dievaluasi lagi ya, kalau memang tidak menjanjikan sampai ujung ya. Ya kita, gini, yang pasti saat ini belum ada keputusan. Ini masih melempar ke market. Berarti tes ombak. Ya terserah lah, apapun mau jemputnya. Itu kan masalah penamanan dari mana-mana aja. Ya tes ombak, itu namanya dalam politik. Tes ombak, tes angin terserah lah. Oke. Mas Umam, Anda melihat seberapa realistis duet KS Sang dengan Yusuf Hamka? Tadi sudah kader PSI mengatakan, ini nggak menjanjikan. Ya memang cukup light ya. Kalau misalnya kemudian kita melihat dari sisi elektabilitas, tadi yang disampaikan Bang Ade, cukup apa ya, make sense. Karena begini, kalau misalnya kemudian dia cukup kuat di Jawa Tengah, maka kemudian sekarang malah belusukannya di Jakarta, sepertinya ada strategi yang sedang dilakukan oleh PSI dan juga KS Sang. Memang target utamanya sebenarnya DKI Jakarta. Oke. Kalaupun kemudian meleset di Jakarta, maka kemudian akan dilakukan skema kedua, yaitu ngambil ke Jawa Tengah. Bahkan di Jawa Tengah sepertinya juga ini menjadi pertaruhan, apakah KS Sang akan nomor 1 atau nomor 2. Karena kalau misalnya nomor 2, maka kemudian dia digandengkan dengan Pak Lutfi, yang saat ini masih menjadi Kapolda. Tetapi menurut informasi spekulatif, muncul juga sejumlah informasi bahwa ada upaya untuk menggandengkan KS Sang menjadi pos nomor 1 bersama dengan Gus Yusuf, yaitu Ketua DPW PKB Jawa Tengah. Sehingga kemudian komposisi nasionalis santri di level Jawa Tengah dengan dalam tanda kutip, ada juga spektrum bias dari terah keluarga Jokowi, sehingga menempatkan KS Sang berada di elektabilitas yang cukup memadai. Di angka 28 persen, 26 persen. Padahal kalau misalnya dicek kekuatan PSI di Jawa Tengah, praktis hanya 2 kursi. Jadi tidak ada gap yang cukup serius. Nah ini yang tampaknya mencoba untuk sedang ditimbang secara serius, meskipun tentu nanti PSI juga harus kerja keras sekaligus. Harus siap dengan konsekuensi. Kalau kemudian nanti KS Sang diletakkan entah di posisi nomor 1 atau nomor 2, ini menegaskan penebalan politik dinasti yang terjadi di lingkaran Pak Jokowi. Oke, kalau penebalan politik dinasti kayaknya semua orang udah pada tau ya. Tapi Mas Umam, saya ingin tanya, kalau Anda lihat strateginya Mas KS Sang, belusukan, sholat Jumat di posting, di Jakarta begitu ya, memang strategi utamanya berarti sekali lagi inginnya ke Pilkada Jakarta ya? Ya. Pilihan pertamanya itu ya? Kalau tadi merujuk pada statement Bang Ade, mungkin salah satu tujuan utamanya supaya kemudian menginspirasi kader-kadernya supaya rajin sholat Jumat. Salah satunya Bang Ade juga. Tetapi kalau misalnya kemudian secara politik, nanti bareng Jumat. Saya yakin nanti Jumat depan ada Bang Ade di sampingnya itu. Nah, secara politik, besar kemungkinan memang ini memang sedang digarap supaya untuk mentarget Jakarta. Karena bagaimanapun juga, spektrum dan juga magnitude politik di Jakarta itu jauh berlipat besar dibanding dengan Jawa Tengah itu sendiri. Maka ini, dan dari sisi kekuatan politik, PSI relatif cukup memadai di Jakarta. Ya, lebih banyak kursinya. 7 persen, dalam 8 kursi. Maka itu cukup menjadi alasan untuk mengeksersis kekuatannya di level Jakarta. Oke. Mas Kaisang menyampaikan bahwa Golkar punya jagoan lain, namanya Rituan Kamil. Kalau Pak Rituan Kamil itu bosan di Jawa Barat, bisa ke Jakarta. Saya mau ke Mas Ade. Mas Ade, apakah pernyataannya Mas Kaisang ini mencerminkan sebetulnya lebih ingin berduet dengan Pak Rituan Kamil di Jakarta? Jadi RK Cagup, Mas Kaisang Cagup di Pilkada Jakarta ketimbang disodori Yusuf Hamka. Itu tercermin nggak dari pernyataan itu? Saya setuju, terus terang. Dengan sebetulnya, kalau Rituan Kamil yang maju ke Jakarta, itu akan lebih kompetitif, kan? Kalau harus berhadapan dengan Anies, kan? Oke. Kalau saya minta maaf, tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Yusuf Hamka, tapi kayaknya sih berat banget bagi dia untuk bisa melawan Pak Anies, ya? Tapi kan kita juga dengar bahwa Pak Rituan Kamil itu, kalau dilihat dari survei, kan kita bicara data. Hasil surveinya semua menunjukkan bahwa kalau kita bicara Jawa Barat, yang paling top sekarang, paling tinggi sekarang adalah Rituan Kamil. Menurut saya, Pak Rituan kalau diminta memilih, diizinkan untuk memilih, dia akan memilih di Jawa Barat. Atau dia memilih untuk, oke saya ke Jakarta, tapi harus resourcesnya harus... Harus dipastikan menang. Harus luar biasa dong. Harus sama Mas Kaisang maksudnya? Enggak harus. Kalau itu soal lain, ya. Tapi memang kalau dengan Mas Kaisang, atau, sorry, kalau Kaisang dengan Rituan Kamil, mungkin, mungkin ya, mungkin Kaisang akan lebih tertarik untuk bertarung. Karena lebih terbuka, lebih terlihat, kemungkinan berpeluang untuk bisa memenangkan pertarungan. Kalau dengan Mas Pak Yusuf Hamka, saya khawatir, kayaknya sih, terlalu optimistis bagi kita untuk mengatakan bahwa mereka akan sanggup mengalahkan Pak Anies. Tapi kalau di Rituan Kamil, cuma saya tidak yakin Rituan Kamil bersedia datang ke Jakarta nih. Tapi pernyataannya Mas Kaisang tadi, bahwa, kalau Pak Rituan Kamil bosan di Jawa Barat, ke Jakarta aja itu, sebetulnya, cerminan hati bahwa saya ingin berpasangan dengan Pak Rituan Kamil di Jakarta. Kalau cerminan hati kan, hatinya hati Mas Kaisang. Tapi analisisnya ada, melihatnya gimana menafsirkannya sebagai kader PSD? Enggak, saya... Baca kodannya aja dulu, Kedua. Saya pakai logika saya aja. Saya tidak ingin menafsirkan apa yang dikatakan oleh. Jadi Mas Kaisang melihat peluangnya lebih besar kalau dengan Pak RK. Saya tidak ingin menafsirkan, berani-beraninya, saya menafsirkan ketua umum saya kan. Oke. Saya cuma ingin mengatakan, kalau saya memang mengatakan bahwa kalau Pak Rituan Kamil yang datang ke Jakarta, seru tuh pertarungannya melawan Mas Anies ya. Sama-sama Islam, sama-sama muda, sama-sama pintar, sama-sama berprestasi. Yang kompetitif ya? Kompetitif, jadi betul-betul kompetitif. Oke, jadi Bang Dave, sebetulnya, tadi pernyataannya Mas Kaisang mendorong Kang Emil kalau udah bosan di Jawa Barat ke Jakarta aja. Pertanyaannya, kenapa sih Golkar nggak mendorong jagoannya seperti yang dibilang sama Mas Kaisang, jagoannya Pak Rituan Kamil di Jakarta? Kenapa harus mendukung Jusuf Hamka? Pernyataannya Mas Kaisang kan kalau sudah bosan. Ya, bisa tanya dulu ke Pak RK kalau sudah bosan atau belum. Kalau Pak RK bilang belum bosan gimana? Kalau Pak RK-nya udah bosan gimana? Ya, nggak tahu kan. Tanya dulu Pak RK sama. Kenapa? Kenapa Bolkar nggak mendorong Rituan Kamil malah mendorong Jusuf Hamka? Bila nggak bisa jawab jawaban hatinya Pak Mas Kaisang, ya sama saya juga nggak bisa terjawab pemikirannya Mas, cara peluang lebih kompetitif menduetkan Rituan Kamil dengan Kaisang untuk melawan Anis Beswedan. Lebih besar lagi kemungkinan RK maju jabar. Oh, berarti Golkar memang melihat peluangnya lebih besar untuk menang di Jabar daripada di Jakarta. Nanya peluang. Ya kan? Tadi kan nanya peluang. Nah, peluang kan melihat semuanya dong. Peluang. Kang RK berapa puluh persen di Jabar. Oke. Jadi Golkar nggak mau gambling ya? Yang pasti-pasti aja di Jawa Barat. Saya hanya menjawab pertanyaan yang awal. Peluang. Peluangnya terbesar di Jawa Barat. Oke. Nanti akan diumumkan pada waktunya. Oke. Saya mau ke Mas Umar. Mas Umar, pernyataan yang Mas Kaisang tadi menggambarkan sebetulnya Mas Kaisang lebih ingin berduet dengan Kang Emil ya? Daripada Jusuf Hamka ya? Itu disampaikan persis di sebelahnya Pak Erlangga setelah Pak Erlangga-Hertarto Ketua Umum Golkar menyodorkan Jusuf Hamka gitu. Ya, kalau misalnya statement Kaisang di forum seperti itu besar kemungkinan itu bukan sesuatu yang sifatnya jenuin dalam arti spontan ya? disampaikan. Besar kemungkinan sudah disiapkan. Oke. Artinya bahwa ini adalah sebuah pesan politik yang ingin disampaikan oleh Kaisang sekaligus PSI kepada Golkar. Dan kalau misalnya tadi disampaikan Bang Dave misalnya tergantung pada Pak Ridwan Kamil kalau sejauh ini observasi kita Pak Ridwan Kamil itu lebih berharap untuk maju di DKI Jakarta. Satu, sudah memasang Baliho, OTW, Jakarta. Itu clear itu. Itu pesan politik. Itu bukan iklan face. Apapun itu. Stim care. Yang kedua, kalau misalnya dia tetap aku pakai loh itu. Yang kedua, kalau misalnya dia tetap di Jawa Barat, maka dia mengalami stagnasi secara karir politik. Padahal dia sudah berikhtiar untuk maju menjadi bagian dari sebuah partai politik. Kalau dia tetap di Jabar, dia stagnan. Kalau dia kemudian maju di DKI Jakarta, maka ada akselerasi di sana. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan, satu barangkali Golkar merasa bahwa oke, tidak ingin gambling karena bagaimanapun juga Jawa Barat itu magnitudenya besar. Kontribusi suara, kontribusi kursi, dan juga dalam konteks Pilpres cukup besar. Tetapi di saat yang sama juga bisa dibaca juga. Barangkali juga ada semacam jealousy di dalam konteks internal partai karena Pak Ridwan Kamil itu bagian dari mu'alaf dalam konteks keanggotaan di Golkar. Anak baru masuk. Anak baru masuk. Kalau misalnya kemudian mendapatkan panggung sebesar Jakarta, dia mendapatkan spotlight yang besar, ini akan menjadi the next leader dalam konteks milestone yang sangat luar biasa untuk di 2029. Nah, tentu ini... Jadi strategi Golkar mendorong Yusuf Hamka itu untuk menyelamatkan Ridwan Kamil supaya disimpan aja ya. Kejawabannya melihatnya begitu. Tentu dengan mengajukan Pak Yusuf Hamka, Pak Alup, bisa saja itu menjadi sebuah upaya untuk kemudian menekan. Dan rasa-rasanya per hari ini upaya untuk menekan nama Pak Ridwan Kamil supaya stay ya di Jawa Barat cukup masif. Hanya dengan satu statement politisi, dengan survei dan sebagainya seolah kemudian diarahkan ke sana. Dan rasanya itu sistematis. Tapi kalau misalnya tanggal 21 Oktober tiba-tiba Pak RK ditelepon Pak Prabowo gimana? Beda lagi ceritanya. Tapi kan udah pendaftaran, pendaftarannya tanggal 27. Makanya kan beda lagi. Nah, gimana menurut kalian? Apa setuju dengan pendapat Adi Armando dan Ahmad Gerul Umam? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.